Oke, yang akan kita kaji materinya ini sebenarnya adalah makalah yang pernah saya tulis tahun 2017 lalu ya. Jadi ini sekaligus jadi teman anak murojaah ya dari apa yang pernah anak kaji sebelumnya. Yaitu tentang mengungkap, ini tipe ya, mengungkap keagungan sastra Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Zamah Syari, yaitu karya beliau adalah tafsirnya berjudul Al-Quran itu ada ragam corak ya dan metodenya seperti tadi pengantar yang saya sebutkan. Dan ragam atau metode corak yang beragam ini itu sebenarnya berperan penting untuk perkembangan umat Islam. Karena kita berakal ya, jadi kita berpikir dan berpada buri Al-Quran. Dan metode corak tersebut terlahir dari horizon yang melengkapi sangmu pasir, baik dari segi intelektualnya, sosial kulturnya, hingga ideologi yang dianutnya. Ada yang tahu enggak, Syazamah Syari itu menganut ideologi apa dari segi agida? Beliau seorang muqtazilah ya. Jadi, bagus sekali kalau kita mencetafsir itu, memang kita mempelajari dari kehidupan mu pasirnya. Gimana sih kehidupan politik beliau? Gimana sih kehidupan sosial kulturnya beliau? Gimana rihlah ilmiah atau latar intelektual beliau? Dan tadi membahas tentang perkembangan umat Islam ya. Dan itu didasari oleh kemujudatan Al-Quran yang tak lekang oleh waktu dan tak terbatas oleh suatu bidang ilmu. Maka misalkan kalau kalian lagi mau baca tafsir pikir, oh itu tafsir Qurtubi. Soalnya Imam Qurtubi itu mengupas Al-Quran dari segi pikirnya. Oh, kalian mau lihat tafsir itu dari berbagai macam ilmu. Dari sainsnya misalkan. Oh, itu mafatih goyib tafsirnya ar-rozi. Oh, kalian mau lihat mujizat Al-Quran dari segi munasabat bayina ayat. Atau ayat Al-Quran itu saling menyambung satu sama lain. Walaupun nanti tiba-tiba waktu baca ini ayat perang, tiba-tiba ayat sholat misalkan. Atau apalah misalkan ayat-ayat Al-Quran. Kan ada. Nah, tapi itu termasuk mujizat. Karena ternyata dibalik itu tetap ada munasabat bayina ayat. Atau ada kesinambungan antara ayat. Itu nanti kalian baca di tafsir apa? Al-Biko'i. Terus, ah pokoknya banyak ya tafsir-tafsir itu. Misalkan kalian mau baca lagi tafsir Isro Iliad. Yang banyak kisah-kisah cerita. Oh, itu tafsir Tobari. Tafsir yang penafsirannya luas, lebar. Itu nanti tafsir. Misalkan tafsir Ibnukasir. Mau tafsir yang singkat. Nanti tafsir Mayasar atau tafsir Jalalim. Jadi tafsirnya luas sekali. Karena memang mujizat Al-Quran itu tak lukang oleh waktu. Dan tak terbatas oleh suatu bidang ilmu. Jadi mau mengupas Al-Quran dari segi sainsnya, fikihnya, apapun itu ada. Dan yang sekarang akan kita bahas itu dari segi balagohnya. Kalau kita mengkaji tokoh mu pasir. Yang disini yang akan kita kaji adalah Imam Azamashari. Dan Imam Azamashari itu selalu jadi objek diskusi yang istimewa. Karena tadi sudah saya singkat di awal kalau Sultanah Shishayama Shari itu adalah seorang yang mu'tazila. Dia ideologi yang mu'tazila. Seorang yang alam mu'tazili. Terus gimana dong isi tafsirnya? Padahal tafsirnya terkenal dan dipakai di mana-mana. Bahkan kalau kalian tanya, di Azhar dipelajari nggak sih Al-Quran Al-Quran Al-Quranya di siap outul mufazirnya seorang mu'tazili. Dipelajari. Tapi ada tahkikan dari Shiasyad Azhar ya. jadi kita akan mengupas karya beliau yang monumental yaitu Tafsir Al-Khashaf karena karakteristiknya unggul di bidangnya yaitu bidang Tafsir Balagoh Tafsir yang lain ada, gak ada yang Balagoh, tapi yang paling unggul ini Al-Khashaf kita mulai dari profil Mufasirnya, kita kepoin dulu nih, seorang Mufasir dari Tafsir Al-Khashaf yaitu Syazamah Syari beliau jurukannya Jarullah loh Jar itu tetangganya Allah karena emang beliau tinggal di Mekah juga nanti setelah rihla ilmiah beliau yaitu seseorang yang berdekatan dengan Allah Jarullah maka beliau namanya Imam Jarullah Az-Zamah Syari Abu Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad lahirnya di desa Zamah Syar itu desa kecil di daerah Huarizm dan Huarizm sendiri berada di sekitar Hurosan dan daerah-daerah batas, sungai atau biasanya kalau di bahasa Arab itu mawaru'an nahar bilat mawaru'an nahar yaitu daerah batas sungai adalah daerah selatan sungai Jihun atau barat lautnya Hurosan ini enak kalau digambar ya sebenarnya oke, itu yang penting kota Huarizm ya beliau Az-Zamah Syar desa di kota Huarizm dan beliau nisbatnya ke Az-Zamah Syari itu desa Az-Zamah Syari jadi di desa beliau sendiri desa Az-Zamah Syari itu Az-Zamah Syari di situ membaca, menulis, menghafal kita mulai dari background beliau ya dari segi keilmuan di bawah pimpinan orang tuanya langsung nah sekarang kita cari tahu emang orang tua beliau itu sosok yang seperti apa beliau ayahnya adalah sosok yang mulia ahli ilmu termasuk ulama di Az-Zamah Syar dan keluarga beliau juga keluarga yang sangat bertakwa yang menjaga siar-siar agama jadi beliau adalah keluarga yang baik nah kemudian kita masuk ke bagaimana keadaan politik ya sosial dan intelektual di Huarizm karena tidak dimungkir lagi bahwa aspek politik, sosial dari seseorang itu mempengaruhi orang tersebut entah kalau nanti di pembahasan tarbih atau psikolog itu berapa persen dari orang itu terbentuk gitu tapi kita membahas ya jadi Az-Zamah Syari hidup di tengah hirup pikuk yang rentetan peristiwa dunia ya karena beliau itu tinggalnya di dari kita belum baca tahunnya ya beliau yang disini aja beliau itu tahun waktu di Abasyah yang keempat ya beliau itu tahunnya tadi abasyah yang keempat tahun lima ratusan oh 467 tahun 467 Abasyah di masa yang keempat itu banyak hirup pikuk politik ya karena Abasyah itu sempat yang Seljuk yang Persia yang Turki gitu-gitu ya jadi banyak kekuasaan dan sampai nanti runtuhnya Bagdad itu dan tahun 47 itu kekuasaan berpindah dari keturunan Buahin ke orang-orang Turki yaitu keturunan Seljuk dan disini rasnya itu ada ras apa aja ada ras Arab, Persia, dan Turki berkejulok antar ras gitu dan keadaan ras Arab ketika itu di titik lemah-lemahnya sedangkan Turki sebaliknya makanya dikuasai oleh Turki ya hingga Turki menjadi simbol sejarah Islam dalam aspek politik bangsa ini hal ini juga diiringi oleh gerakan anti-Turki yang diawali oleh masuknya mereka di tanah Bagdad jadi kalau kita menelah sejarah Arab nih waktu zaman Umawi itu masih Arab banget ras Arab yang unggul gitu waktu di Abasyah karena mereka juga naik jadi dinasti atau menguasai pemerintahan juga dibantu oleh orang-orang non-Arab jadi otomatis orang-orang Arab juga masuk di pemerintahan bukan orang Persia oke kemudian itu ya seperti itu ya gambaran mungkin lebih detailnya lagi kita baca sejarah atau nontonlah video tentang gimana dinasti Abasi ya apalagi ini Abasi yang keempat ya karena Abasi kan lima abad ya panjang ya lima dibagi jadi lima tingkat ada yang mau jadi lima ada yang mau jadi tiga gantung periodasi sejarahnya itu dan Syazamashari disini termasuk yang apa memiliki relasi dengan Raja karena beliau juga seorang adib ya sasrawan jadi ketika zaman itu tuh adib itu apa ya bisa jadi profesi gitu loh karena ketika menyampaikan madah ke Raja nanti dapet upah gitu jadi beliau dekat dengan siapa Raja-Rajanya Abul Fat Malik Shah dari bangsa Selju dekat juga sama putranya Abul Fatah Malik Shah dan sebenarnya latar belakang keluarganya Syazamashari itu miskin tapi kayaknya kayak ilmu jadi ulama-ulama gitu loh tokoh-tokoh ulama keluarga beliau itu oke nah untuk melengkapi rewet hidup lagi beliau rewet hidupnya Syazamashari kita akan membahas juga keadaan sosial dia kan keadaan politik ya kalau politik itu udah ada gambaran kayak gitu Arab, Persia, Turki gitu-gitu nah sekarang gimana sosialnya jadi disini sosialnya itu kekuasaan bangsa Persia yang lebih tinggi ya yang bertahan sebelum terletakkan orang-orang Seljuk oh iya kan tadi abad ini atau abasi yang keempat ini dia dikuasai oleh Seljuk gitu kan sebelumnya Persia sebelumnya Persia jadi sebenarnya unsur bangsa Persia itu pengaruh kehidupan sosial masa ini emang abasi itu dominan di Persianya kan dari segi adatnya tradisinya gitu bahkan disini apa kalender yang digunakan secara resmi itu kalender yang Persia nah sekarang tentang keilmuan di masa itu gimana sih keilmuan atau aspek intelektual di masa itu di masa zaman syari hidup gitu itu tahun 468 sampai 537 hijri atau abasi keempat tadi itu ya banyak peristiwa bersejarah dari segi intelektual nih ketika itu juga terjadi apa perdebatan dan persilisian sengit antara teologi Ahlus Sunnah dan Syiah karena keturunan buahin sini Syiah dan orang-orang Gozuwaniyah Seljukid Khawarizm itu Ahlus Sunnah jadi disini seperti itu ya gambaran secara intelektualnya kemudian Kota Khawarizm itu kota yang terkenal dengan bidang ilmu dan sastranya jadi banyak ulama sastrawan penulis punya itu dari kota itu makanya disini dari aspek kebahasaan kesastraan Zamasyari Syiah Zamasyari ini gak bisa dipungkiri lagi emang dia hebat banget dia punya dewan juga ya dewan Zamasyari oke kemudian kita lihat di perjalanan jadi Syiah Zamasyari ini jadi umum fahsir jadi orang yang mutazili gimana sih perjalanan ke ilmunya beliau itu belajarnya dari mana gitu coba kita runut ya akhirlah ilmiah beliau perjalanan ilmiah beliau akhirlah ilmiah jadi pertama pasti belajar di kota kelahirannya dulu terus meninggalkan kota kelahirannya tanah kelahirannya mencari ilmu ke ulama-ulama yang besar ketika zamannya walaupun transportasi belum canggih tapi ya rila ilmiah ketika itu banyak terjadi keren-keren dari Baghdad ke Mesir ke Maghrib ke Maroko ke Andalus oke dan Imam Zamasyari disini pergi dari kota Huarizm kan tadi Desa Zamasyari kota Huarizm meninggalkan ke mana perjalanannya ke kota Nisabur dan menetap untuk beberapa waktu kota Nisabur itu waktu itu terkenal dengan beberapa madrasah sekolah-sekolahnya kemudian berpindah lagi ke mana ke Hurosan dan ke Bukoro oke kemudian selanjutnya pergi ke mana ke kota Asfahan karena ketika itu adalah pusat pemerintah Seljuk yaitu pada masa Muhammad bin Abu Al-Fat Malik Shah kemudian ada lagi kota-kota yang dikunjungi untuk mencari ilmu terilah ilmiahnya Syazam Asyari adalah kota Moro bertemu dengan Imam Asam Ani yang terkenal pada masa itu perjalanan panjang zaman Syari dalam mencari ilmu sangatlah bernilai guru-gurunya besar-besar kemudian dia juga berguru pada Abu Ali Azharir ahli bidang seni sastra ya adab kalau di bangsa Arab kemudian nahwu dan juga ilmu-ilmu bangsa Arab kemudian di bidang fikir gurunya siapa Asadat Al-Khiyati kemudian Abu Sa'ad Al-Muhsin dan banyak lagi ya di nama-nama guru beliau nah disini kalau yang tadi disebut itu di sekitar Zamahsyar ke Hawarizm ke Moro ke Asfahan kemudian ke mana lagi tadi Nisabur itu semuanya disebut dengan perjalanan beliau mencari ilmu di periode pertama kemudian yang kedua ke mana beliau berguru ke Mekah ya sampai nanti nulis tafsir ini juga ketika lagi jarum loh ketika lagi berdekatan dengan Kak Abah nah di kota Mekah beliau belajarnya ke Abu Bakar bin Talha bin Abdullah al-Andalusi kemudian Zamahsyar pergi ke Mekah sebelum tahun di Mars 20 juga pernah ke sana gitu sebelumnya itu mempelajari kitab Sibawwe Al-Kitab karya Sibawwe kemudian beberapa kitabnya disebut di sini juga banyak sekali kemudian lanjut dari Mekah ke mana meneruskan perjalanan keilmuannya ke Mesir yaitu waktu itu lagi masa dinasti Fatimiyah Fatimiyah waktu itu dinastinya Syiah dia mengatakan Fatimiyah di sini karena menisbetnya ke Fatimah Azahra makanya Al-Azhar Zahra nya itu kayak Al-Azhar dulu awalnya Syiah kemudian disunikan waktu masanya dinasti Ayubiyah yaitu Saudin Ayubiyah yang membuka Aksa kemudian pergi ke Mekah lagi dari Mesir ke Mekah tahun 502 Hijriah dapat julukan Jarullah di situ ini buku-buku yang dia tulis beliau sekarang ketika di Mekah periode keduanya itu selama 20 tahun tadi Mesir Mekah umur 25 tahun 492 sampai umur 45 kemudian tempat kembali ke Hwarizm untuk beberapa waktu itu gambaran beliau dari segi rila ilmiah politik dan sosial hidupnya kemudian kita akan masuk ke pandangan Mekah Zillah dari mana beliau bisa berpandangan Mekah Zillah masa ini muncul awalnya Mekah Zillah itu pada masa kekuasaan Bani Umayyah namun mulai aktif-aktifnya menyelinat di tengah-tengah ideologi kaum muslim itu ketika di masa Abasyah ini pendapat-pendapat tentang Mekah Zillah ada yang mengatakan oh itu lahir dari pengikutnya Ali bin Nabi Talib ada yang bilang Mekah Zillah itu dari Wasil bin Atta yang termasuk dari awalnya murid di majlisnya Hasan al-Basri kemudian Iqtazallah jadi Mekah Zillah itu dia punya namanya Usul Khomsah Usul Khomsah itu ada Attawhid Al-Adel Al-Wa'atwal Wa'id ada Al-Mangzilla Ben-Amangzilla dan ada Al-Amru Bil-Ma'ruf Wanahyu Anil Munkar itu Usul Khomsah Muqtazillah kemudian umur 45 beliau periodenya ini periode Uzzlah menyendirin menetap di Mekah sampai akhir tahun 538 dan ia wafat di umurnya ke-71 yaitu wafatnya itu karena beliau sakit yaitu sakit anak-anak itu semacam ada bagian tubuh yang lemah kemudian bulan raja bernazar kepada Allah tidak akan lagi mengejakan kaki ke tanah pemerintahan atau bikin pujian-pujian ke raja dan bahkan menghapus keinginannya akan berpulang di pemerintah karena beliau sempat ingin kan dekat dengan para raja dekat dengan pemerintahan karena beliau ingin sebenarnya awalnya punya ambisi untuk masuk pemerintahan kemudian ini karya-karya beliau pada masa itu nah disini Zamasyari itu memeluk mazhab mutazilah yang diambil dari gurunya yaitu Mahmud bin Jaril ad-dabi al-Asfahani dia datang ke huarizm dan menyebelkan madhab ini dan juga terpengaruh oleh gurunya yang bernama Abu Sa'ad al-Musin al-Jishmi al-Zaidi al-Mu'tazili udah al-Zaidi al-Mu'tazili lagi karena memang dalam madhab syiah itu paham teologi mutazilah itu madhab yang dijunjung tinggi jadi kebanyakan yang shi'i itu mutazili karena memang teologinya mutazilah dijunjung tinggi di madhab syi oke mazhab mutazilah ini juga sangat mempengaruhi pandangan dan pendapat Zamasyari nah gimana di tafsir beliau dan sebagian besar karya-karya beliau juga apa telah menempatkan dirinya pada metode yang sesuai dengan paham mutazilah nah disini beliau gimana sih karya tulisnya juga khusus membahas dasar-dasar teologi mutazilah juga banyak bahkan ada juga yang bertujuan untuk membela mazhab ini dengan mengabadikan pendapat-pendapat yang sesuai dengan mazhab ini di beberapa karyanya Syekh Zamasyari terus Syekh Zamasyari itu mengedepankan rasio kan mutazilah gitu banget rasio dan tidak menerima taklit ya berbuat bahwa taklit itu awal dari kesesatan nah Syekh Al-Hofaji menyatakan bahwa Zamasyari memang bukan seorang mukolid di mata mutazilah jadi memang beliau mucitahid seperti itu gambaran tentang Syekh Azamasyari nah sekarang kita masuk ke tafsir beliau tadi tafsir Al-Kasyaf atau lengkapnya Al-Kasyaf An-Hako Iki Tanzil Wa Uyunil Akawil Fi Wujuhi Ta'wil Kasyaf itu artinya penyingkap penyingkap tabir An-Hako Iki Tanzil dari hakikat Wahyu Tanzil Al-Koran Wa Uyunil Akawil dan juga beberapa pendapat atau ragam dari Ta'wil Fi Wujuhi Ta'wil Enta'wilan biasanya kita temukan 4 jilid tapi tergantung cetakan dan muhakiknya kalau yang ditahkikan Syekh Adhi itu 7 7 jilid yang disini tulis masih 4 jilid ini adalah salah satu buah penazam yang ditulis pada tahun 525 dan disini ilmiah jadi susunannya disini sistematis kemudian susunan musafnya juga disini tafsirnya tergantung tafsir yang tahlili jadi perayat urutan ayat 71-30 semuanya ditahlil dan disini termasuk golongan tafsir yang birro'i al-mademum karena tafsir itu ada yang birro'i birro'i juga ada yang mademum ada yang mamduh termasuk yang birro'i al-mademum berarti bukan mamduh ya dan disini tafsir ini mengungkap kemuziatan al-Quran dengan metode yang digunakan oleh Abdul Qahir al-Jurjani yaitu pengarang kitab apa Dala Il-Ijaz Dala Il-Ijaz seperti itu ya kitabnya nah sekarang kita masuk ke corak dan metodenya corak tafsir ini lebih ke apa balagi tafsir bayani dari segi balagohnya ini tentang tafsir balagoh itu muncul dari kapan dari zaman Nabi udah ada kemudian metode tafsir yang diperkenalkan oleh Shazamah Syari dalam Al-Qasyaf tafsirnya ini membuktikan jiwa intelektual dan kejenisan dan keahliannya Shazamah Syari jadi kalau kita baca tafsirnya itu emang hebat banget dari segi ilmu bahasa Arab ilmu bahasa Arab itu ada apa aja sih ya ada Nahwu Sorof Balagoh atau ilmu Dalalah ilmu Lugohnya ilmu Aswadnya Tajwidnya juga termasuk Tugawiat dan metode ini diuraikan dalam berbagai aspek dari segi ilmu Balagohnya teologi Mutazilahnya Nahunya Pikihnya atau Isroiliatnya Kalian tahu Isroiliat jadi itu riwayat-riwayat yang di riwayatkan dari Bani Isroil disebut Isroiliat Isroiliat sendiri itu ada hukumnya sendiri sih ada Isroiliat yang bisa diambil ada yang gak bisa jadi biasanya periwatan Isroiliat itu detail di bagian kisah-kisah misalkan Asabul Kahfi itu tujuh namanya itu siapa namanya sampai detail gitu loh atau misalkan kapal nabinu itu sebesar apa nah itu termasuk periwatan Isroiliat oke nah pertama dari metode penafsiran beliau ini beliau itu detail di gramatika Arab atau sintaksis dan juga balagohnya ya oke dan disini langsung ke contohnya aja ya nah contohnya itu ketika menafsirkan Al-Fatihah di ayat yang iya kanak budu iya kanak setain nah dalam artikan disini kami menghususkanmu gitu atau hanya kepadamu gitu ya nah disini tuh ada yang namanya koser ya kalau di balagoh itu di pembahasan ilmu ma'ani karena disini takdim maha kuhu takhir kan biasanya nak buduka kami menyembahmu nah tapi disini kanya disini atau domir anta gitu ya objek ya yang jadi objek disini maju ke depan jadi iya kak nah disini yang dijelaskan oleh Zama Sheri secara detail Zama Sheri memberikan contoh penghususan atau koser tadi itu objeknya namanya koser jadi iya kanak budu kemudian selain itu dia juga bandingkan dengan ayat lain ketika menggunakan takdim dan takhir ini atau koser ini contohnya waktu ayat surat Azumar ayat 64 di sini ada yang maju juga takdim juga jadi bukan setelah fi'l tak muni ak budu goyar Allah enggak tapi apa goyar Allah yang maju ke depan nah disini beliau menjelaskan secara detail kemudian ada lagi contohnya di beliau juga membahaskan dari segi iltifat iltifat juga termasuk pembahasan balagoh ya iltifat itu termasuk di ilmu badi dari segi lafat iltifat itu apa sih iltifat itu kalau kita lagi salam tahiyat akhir eh tahiyat akhir salam itu kan kita nolah kanan nolah kiri itu namanya iltifat nah kalau iltifat di balagoh itu lebih ke awalnya domirnya anta gitu ya tiba-tiba jadi huwa atau huwa jadi anta itu namanya iltifat kayak contohnya nih iltifat juga bisa misalkan nih waktu anda jelasin ke kalian kayak gini ya atau kita lagi diskusi kayak gini bukan cuma datar ngasih informasi terus tiba-tiba pertanyaan gitu misalkan itu juga termasuk yang kan kayak gitu lebih seru kan enggak yang cuma pendengar ngasih informasi ya tiba-tiba nanya atau tiba-tiba ngajak diskusi gitu ya sebenarnya itu menarik kalau awalnya huwa tiba-tiba anta awalnya nahnu tiba-tiba ana misalkan itu juga ada di iya kanabudwa iya kanastain tadi soalnya di al-fatihah kan awalnya kan bismillahirrahmanirrahim tapi lillah dibilangnya berarti kan damirrah disini huwa gitu terus dia selanjutnya nanti tiba-tiba iya kanabudu ke anta gitu kan itu termasuk iltifat juga disini dijelaskan secara detail oleh Shazamashari jadi Al-Quran tuh bagus banget sastranya bagus banget nudumnya gitu balagohnya itu termasuk mujizat orang Arab enggak ada yang bisa ngalahin gitu sebaik-baiknya penyair saya tiba-tiba penyair di zaman jahili Al-Quran datang kalah mereka ya kan karena memang Al-Quran tuh kan mujizatnya secara akli bukan hisi kalau nabi-nabi sebelumnya kan mujizatnya secara hisi hisi itu yang bisa dilihat yang bisa di pokoknya ketika itu dilihat terus udah bisa dilihat lagi gitu kan nah kalau Al-Quran kan akli akli kan ya dumu fidawam terus-terus ada gitu enggak tak lekang oleh waktu lah gitu ya kemudian Shazamashari juga memperhatikan apa hal-hal yang berkaitan dengan ilmu nahunya nahu Al-Quran jadi beliau detail banget kalau kita baca tafsirnya dari segi nahunya belakuhnya itu detail nah kita merasakan mujizat Al-Quran dari situ karena emang ada Shaul Balegiyin mengatakan ini di suatu majlis di Talaki di Azhar bahwa batuduhul ilaijah zilquran bahwa bahwahidah bahwa itu pintu gerbang jadi pintu gerbang kita masuk ke mujizat Al-Quran kita bisa merasakan mujizat Al-Quran itu dengan apa satu pintu itu dimana satu pintunya di apa si'ir jahili kita harus tahu dulu penyairimnya er jaman jahili kemudian kita lihat itulah tantangannya Al-Quran ketika itu dan mereka ketika ditantang oleh Al-Quran mereka gak bisa mereka tetap lemah makanya jazayu jizu itu artinya menunjukkan kelemahan sebenarnya dari segi jadi misalkan disini nah disini kenapa pakainya lapat si'ir jahili menjelaskan dalam tafsirnya pakainya kalau dalam bahasa Arab itu di keedahnya ada juga di ilmu ini di ilmu ma'ani kalau iya itu termasuk insya'atolabi yang nida dan dalam bahasa Arab kalau manggil itu iya itu dia artinya apa mendengar yang jauh jadi iya itu digunakan untuk memanggil objek berjarak jauh juga dapat digunakan untuk memanggil objek yang jarak dekat nah dia itu jadi dekat karena objek tersebut dianggap lengah dan lupa sehingga dibarakan jadi tempat yang jauh jadi disini iya itu maknanya dalam gak sekedar pakai iya ternyata ayat ini jadi sejama sari mengungkapkan ayat ini itu pakai iya itu karena iya itu punya mangzilah mau yang baik atau yang korib atau yang mangzilahnya baik jadi korib atau korib jadi baik kemudian beliau menjelaskan apa lagi dari menjelaskan dari segi apa susunan kata dari ayat dari waw oh waw itu ada atif atif ada maktuf maknanya beliau detail banget ya kalau dari segi kebahasaannya karena beliau mengungkap mujizatnya Al-Quran dari segi nudum atau susunan kata dan sesuai bahasa dari sesuai Al-Quran tadi dan yang kedua selain dari segi bahasa ya beliau juga apa menggunakan pemahaman secara makna untuk mendukung mazhab mutazilah nah disini makanya kita kalau baca tafsir Al-Qasyaf itu kayak perlu tahkikan tahkik itu yang sudah di apa ya bahasa itu tahkikannya penjelasan dari syekh yang ditaruh di putnut padahal Al-Quran itu bukan sebuah kitab mashab bukan kitab mashab jadi gak bisa ditafsirkan dengan adesan sebuah aliran atau nilai kemur'innya akan hilang jadi akhirnya tafsir Al-Qasyaf ini banyak dikritik oleh para halus sunnah dibalik kita yang penafsiran Azhari Azamah Syari dalam segi balagoh dan makna dalam beberapa penafsiran ayat tidak sesuai dengan paham teologi mashabnya ia akan mengklaim bahwa ayat itu mutashabih tapi kalau ada ayat yang sesuai dengan mashabnya oh itu ayat muhkah langsung kayak gitu oke itu tidak baiknya ya oke contohnya nih dalam syaitu Al-Baqarah ya ayat 2 ya ya dalikan kita belori babi udalil mutakin nah pemahaman orang-orang yang mutakin disini dalam hal ketakwaan nah disini kan Muttasila sama ahlus sunnah beda ahlus sunnah itu kan gini seputar perbuatan yang dosa-dosa kecil itu masih termasuk golongan orang yang bertakwa masih termasuk mutakin tadi nah Azamah Syari dalam tafsirnya gimana menjelaskan bahwa orang bahwa hal yang benar adalah orang yang melakukan dosa-dosa kecil termasuk orang yang mutakin tadi itu gitu karena emang Muttasila kan disini punya akidah ya yang manzila bena manzilatin gitu atau dia juga mendukung penuh akidah Muttasila ya seperti halnya pendapat dalam perkara pelaku dosa besar baik baik dan buruk secara akal kemudian perihal sihir gitu itu juga ditafsirkannya itu sesuai dengan akidahnya Muttasila disini nah kemudian kita tahu ya bahwa beliau telah menafsirkan secara makna dan kemudian itu lebih dicondongkan ke madhab beliau nah sekarang yang ketiga apalagi nih coraknya ditafsir ini jadi dis khususnya ilmu fikih disini Azamah Syari kan ini ya madhab fikihnya itu Hanafi tapi beliau itu disini apa tidak fanatik terhadap madhabnya jadi contohnya nih ketika ayat yang fikih-fikih contohnya nih fikih hajin wakti mulhaji walauwamratalillah penusir tumfamastai syaruminal haji nah dalam yang ayat yang pemantamata ayat langsung sini faedah amin tumfamantamata abil umrat ilal haji pemastai syaruminal haji nah orang yang haji tamatu tuh jadi ke Mekah berangkat itu misalnya tudur kodah ya kemudian umroh dulu gitu terus kemudian jeda berapa hari kan masih nunggu musim haji gitu kan itu namanya haji tamatu itu kan harus bayar hadiu gitu kan nah bagaimana menjabarkan bagaimana di madhabhanapi kalau madhabhanapi kan bentuk ibadah hadiu itu termasuk ibadah termasuk manasik dan boleh makan makan dari daging kambing hadiu tadi itu gitu kalau madhab syafi'i hadiu disini termasuk jinayah berarti denda berarti gak diperbolehkan gitu lo makan dari daging hadiu itu jadi belum menjabarkan gitu gak fanatik dengan harapi aja nah kemudian dari waktu penyambelihannya juga beda ya antara syafi'i nah kemudian yang keempat penafsir penafsir antara lakunan zaman syari itu sangat sedikit gitu menjadikan riwayat isroiliat sebagai sumber penafsirannya jadi beliau gak terlalu ngambil isroiliat gitu ya nah biasanya kalau beliau ngambil isroiliat kata-katanya itu ruwiyah gitu kalau ruwiyah itu kan diriwayatkan tapi gak disebut failnya atau dari siapanya gak disebut dan itu adalah format kalau kita mau mengatakan itu failnya atau subjeknya lemah gitu biasanya pakai fuwiyah ruwiyah kilah gitu-gitu jadi beliau gak banyak ngambil isroiliat ya oke kemudian yang kelima nih aspek lain yang dapat dilihat dari penafsiran Al-Kasyaf adalah penggunaan metode dialog jadi kalau kita baca tafsirnya itu seru kayak dialog jadi ada kata-kata gini wain kulta kultu wain kulta kultu gitu kalau mengatakan ini maka kalau menjawab ini jadi seakan kita jadi seru jadi kayak baca dialog gitu kan baca tafsirnya itu menjelaskan suatu kata kalimat atau kandungan suatu ayat menggunakan in kulta jika engkau berkata atau bertanya ini gitu kemudian menjelaskan selama syarinya kultu gitu jadi wain kulta kultu jadi semua tafsirnya kayak gitu dari awas ke akhir jadi corak penulisan beliau kayak gitu wain kulta kultu wain kulta kultu gitu jadi kayak dialog gitu jadi kayak menjawab pertanyaan padahal ya itu emang gaya bahasanya kayak gitu karena gak ada yang nanya gitu jadi kayak ngobrol sama akalnya sendiri sama diri sendiri nah sekarang kan tadi dibilang ya kalau tafsir sama syarih ini tafsir al-kashab ini tetap jadi rujukan sampai sekarang gitu area yang monumental tetap diambil gitu kita perlu tahu lah sumber penulisan tafsir ini itu dari mana sumbernya kan ini ditulis di abad ke lima tadi kan berarti udah ada tafsir-tafsir sebelumnya dong beliau merujuknya lebih ke tafsir mana sih oke beliau merujuk beberapa kitab lain ya dari ragam ilmu juga contohnya ini dari kitab al-kitab Sibawih itu dari segi nahunya ya al-islah al-mantik punya ibn Sikit terus juga dan beberapa ini kitab-kitabnya kemudian juga dari kitabnya Jahit terus dari bidang hadis beliau tidak menyebutkan suatu rujukan apapun nih disini karena apa karena beliau termasuk orang yang memiliki ijazah hadis sendiri jadi tidak ambil dari siapapun kan dari kitab apapun misalnya langsung punya ijazah hadis sendiri maka tidak menyebutkan sanat dari hadis tersebut karena sanat itu kembali kepada periwatan darinya sendiri dan ada juga yang menceritakan bahwa rujukannya ke Sunan Abi Dawud terus kemudian gimana ya tanggapan ulama ke tafsir ini ya pasti ada yang pro dan kontra pasti dan disini Muhammad Abu Musa mengatakan dalam Sheikh Muhammad Abu Musa dari pengantar kitabnya dari mukadimah kitab yang ditulis di kitab beliau judulnya Al-Balagu Al-Qur'annya Fitafsir Zalmah Syari Wa'asa Ruha Fidirisat Al-Balagi beliau mengatakan apa Sizam Masyari dan metodenya dalam memahaminas Quran itu telah menjadi sosok yang menumbuhkan benih terbaik dalam ilmu Balagoh ya stilistika dan juga sastra dan adab ya terlalu mengusahnya perkembangan dan segala yang ada dalam bidang ilmu tersebut beliau kayak masuk ke Balagoh sampai ke ujung-ujungnya ke akar-akarnya itu ada semua di tafsir beliau ini berarti pujian ya pujian dari Sheikh Abu Musa di Muqadimah Kitabnya nah dibalik kekayaan ilmu dan membaikkan penjelasan dalam tasnya Al-Qashab serta tingginya derajat penulisnya hingga disebut Imam ini kan Imam Jarullah nama beliau terdapat beberapa kritikan juga disini dari Haidar Al-Harwi kitab ini memiliki peran yang hebat derajat yang tinggi dan tidak ada duanya dibandingkan dengan kitab-kitab terdahulu yang tidak ditandingi oleh kitab-kitab masa kini gitu kan tapi tetap ada kritikan nah mana ada kritikannya kitab ini tidak memberikan apa yang dicari oleh penelahnya itu diantara kritikannya gitu tidak pula membantu menemukan hal yang ia tuju gitu orang kan baca Quran untuk apa tapi waktu kita baca tafsir ini itu gak dapet apa yang kita cari gitu seakan itu ya kritikan hal ini dikarenakan Mufasir kitab ini telah mengatakan hal dohir yang tampak ke yang makna tadi kan maka dalam kitab ini akan terdapat penggantian kalam love ini kritikannya juga dalam sisi penjelasan pun ditemukan penjelasan-penjelasan yang terlampau panjang kayak tadi kan dari i akan na'budua i akan na'sta'i ini aja panjang dari segi dari segi bahasanya ini ditunjukkan agar menutupi kekurangan kekurangan-kekurangan di dalamnya ini termasuk kritikannya tadi ya ini beberapa kritikannya nah kemudian peran tafsir al-qashaf nah jadi tafsir ini tetap berperan gitu loh ke orang-orang setelahnya ke tafsir-tafsir setelahnya ke kita sekarang tetap berperan tetap bagus tetap punya andil gitu keilmuan zaman sekarang ya karena dari segi balaguhnya tadi itu jadi terlihat jelas bahwa tafsir ini sebenarnya menggunakan metode atau balaguhnya Al-Jurjani ya Abu Qawir Al-Jurjani yang dari kitabnya adalah il-ijes gitu jadi beliau terpengaruh oleh Al-Jurjani dan banyak juga mufasir-mufasir setelah beliau yang terpengaruh ke tafsir beliau jadi muthasil ya nyambung ada pun segi keter pengaruhan karya azamah syari terhadap karya lain nah itu ada di beberapa kayak hasyiyah Ibnu Kamal Basya ada hasyiyah Sheikh Haidar Al-Harwi tadi itu dan ini beberapa kitab-kitab yang ngikutin Sheikh Zamah Syari jadi banyak ya pencetakan yang nyetak ulang tafsir ini dan muhakiknya juga macam-macam jadi tafsir ini tetap tafsir yang monumental yang agung yang besar yang penting kita untuk meminimalisir segi mutazilanya jadi kita gak ikutan apalagi kita yang awam terus baca eh ini mutazila bukan nanti gak tau bedanya kita harus baca yang ada muhakiknya kalau yang narkomodasiin yang ditakit oleh Sheikh Fatih itu ada pdf-nya yang capnya itu obekan kalau yang dicetak dia udah tujuh jilid ini ya ini apa pujian untuk tafsir ini ya ini ada lagunya bacanya gini jadi tafsir dunia ini itu bila ada banyak banget kalau dicari kalau dimasukkan ke daftar list di perpustakaan kalau kita baca tafsir kan banyak banget ini tafsir dunia bila ada tafsir dunia ini itu banyak banget tapi gak ada selama hidupku menemukan tafsir yang kayak tafsirnya Al-Kashaf itu kayak obatnya ini dari kitab at-tafsir warijaluyun ini dari kelebihan-kelebihan kitab Al-Kashaf dari segi balaguhnya terus gak banyak isroiliatnya itu tadi sekali kekurangannya ya karena ada prinsip zillah itu tadi oke sebagai penutup karya agung Imam Zamasyari ini tidak serta-merta hadir di kalangan kitab-kitab tafsir tanpa satu dorongan apapun jadi lingkungan hidup keluarga dan keadaan masyarakat berikut perkembangan terhadapan pada masanya sangat berperan makanya tadi kita menelah dari awal itu profil beliau dari segi intelektualnya beliau sosial kultur beliau kemudian politiknya juga apalagi ini masa abasi gitu kan nah kitab ini masyur dengan dua karakternya yaitu aspek ilmu gramatika bahasa Arab dan seni dari segi balago dan adabnya serta pandangan mutazilah karena itu pandangan mufasirnya itu ya jadi terkenalnya gara-gara itu juga dua karakter tersebut mengantar kitab tafsir ini kepada dua hal yang berlawanan ya kan satu kelebihan satu kekurangan walaupun dua hal yang berlawanan tidak dapat ditemukan namun keduanya mensifati kitab tafsir ini dalam dua perspektif yang lebih dekul tidak hanya berporos pada dua karakter tersebut kitab Al-Kasyaf ini juga ditulis dengan metode penyampaian yang unik ya kan dialog tadi itu jadi seru bacanya metode ini ini menjadi warna tersendiri bagi kitab tafsir ini jadi cuma tafsirin aja yang pakai infulta-kultu infulta-kultu dan tingkat intelektual mufasirnya juga yang karena benar-benar ahli dalam bidang ilmu ilmu-ilmu beragam tadi kita udah lihat rila ilmu dan dengan banyak yang tanggapan para ulama terhadap kitab ini menunjukkan tingginya tingkat perhatian serta peran ditangkan dari kitab Al-Kasyaf ini jadi banyak yang mesyarah banyak yang memakai banyak yang merujuk ke sini itu kan tanda kalau kitab ini bagus hebat kekayaan muatan kitab ini dapat kita lihat dari banyak yang rujukan dan guru-guru dari berbagai kota yang dimiliki oleh sang pasir maka tidak dilakukan lagi bahwa kitab ini tetap dapat diambil manfaatnya bagi tingkat yang dibaca atau pelajar pemula sebaiknya kitab ini dibaca bersama guru tapi ya yang berkompeten agar tidak tersesat dalam memahami seperti itu ya tentang kapsir Asyaf jadi ini sebenarnya enggak sempat bikin powerpointnya ceritanya karena kemarinnya coba bikin ternyata ada kendala agak lemot jadi akhirnya langsung baca dari makalahnya karena ini bakal lebih seru kan kalau dibaca pakai powerpoint dijelaskannya pokoknya ini share-nya itu dulu tahun 2017-an ini di wordpress Ana namanya Ana Sani Taktubu karena mana si Ana Sani kemudian Taktubu itu artinya menulis tapi pakai domerhia dia menulis Ana Sani Taktubu dan makalah ini sempat dipresentasikan dan dikaji di kajian tegulai Alijas yaitu Ikatan Keluarga Pondok Modern Gunter di Cairo Waktu Ana masih di sana Sampai sini ada yang mau didiskusikan dan dan Terima kasih.